Eh, aku lapar. Aku mau makan. Nggak ada apa-apa. Ah, lemarinya kosong. Pasti ada sesuatu yang bisa dimakan. Tunggu, apa itu? Pisang. Eww, keras banget. Beneran nggak adil. Uh, tali yang misterius. Tarik ah. Hah? Dimana aku? Ah, aku sendirian. Tapi nggak bakalan lama. Ini dia. Semoga kena. Ah, apa yang terjadi? Mama! Berhenti, aku pusing. Hei, kemarilah. Aku mau muntah. Halo, guys. Selamat datang di tantangan memasak. Yipi! Perutku keroncongan. Iya, aku juga. Aku mau keluar dari sini. Kalian bisa bikinin aku makanan. Pastikan rasanya enak. Hmm, itu sih gampang. Serahkan padaku. Aku akan membuat sandwich yang enak. Langsung aja biar cepat selesai. Aku buat roti ini sendiri. Gelap dan suram seperti aku. Ya, pasti berhasil. Tapi aku butuh bahan lain. Hmm, sosis. Bisa dipakai nih. Gampang kan? Kasih saus tomat. Sudah selesai nih. Ternyata nggak susah. Saatnya nge-prank. Ayo, cepetan. Aku butuh pisau yang besar. Saatnya memotong. Sebaiknya aku berhati-hati. Saatnya pertunjukan. Wah, suara apa itu? Wah, apa yang terjadi? Serem banget sih. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Aku punya perben. Cuma prank kok. Tega banget sih. Itu tuh cuma saus tomat. Beneran tega banget. Jangan lebay deh. Tunggu. Ada saus tomat di kejuku. Bukan urusanku. Hmm, aku punya ide. Aku butuh alat ini. Yuk mulai. Isi dengan keju. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Sedikit saja. Terus aduk. Gunakan warna berbeda untuk sisanya. Sekarang yuk buat sandwich. Letakkan keju di atas roti. Kayak gini. Lihat semua warnanya. Seperti pelangi. Taruh roti lagi di atasnya. Lalu yuk dimasak. Taruh di sini. Dan tunggu sampai kejunya meleleh. Hmm, warnanya keemasan. Sampak lezat. Aku jadi ngiler. Ideku hebat juga kan? Terserah lah. Kamu ngiri kan? Siniin makanannya. Silahkan. Wow, kalian memanjakanku. Aku bikinnya pakai cinta. Coba yang ini dulu deh. Hmm, enak banget. Aku suka. Sudah ku duga. Ini kan cuma hotdog. Selanjutnya. Cobain ah. Uh, cantiknya. Aku terkesan. Kamu denger kan? Dia suka rotiku. Dia lebay banget sih. Gak sabar mau nyobain. Hmm, teksturnya oke. Lezat. Kamu jenius. Kerja bagus. Aku happy banget. Nyam-nyam. Semua cemilan favoritku ada di sini. Dan bakal aku makan semua. Hmm, emang kelihatan lezat sih. Iya, bener. Aku akan segera kembali. Dia mau kemana? Penasaran deh. Lagi. Aku mau lagi. Selanjutnya apa ya? Uh, cookies. Hampir aja. Hmm, renyah. Dapat. Bagus. Lihat deh. Mulus banget kan? Ya, boleh lah. Lihat nih. Yoink. Coklat ini bakal berguna nih. Lelehkan terlebih dahulu. Sekarang pisahkan cookies mini ini. Saatnya berkreasi. Buat kaki dengan menggunakan coklat. Udah nih. Selanjutnya tambahkan coklat ke cookiesnya. Lapisi isiannya. Sempurna. Tambahkan kaki-kakinya sekarang. Gampang kan? Jangan sampai patah. Lalu yang satu ini. Kemudian tambah coklat lagi. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Tambahkan permen bentuk mata. Ini adalah laba-laba coklat. Satukan sama temannya. Mereka terlihat luar biasa. Gimana menurutmu? Cute kan? Jadi sayang buat dimakan. Sekarang giliranku. Masukkan cookies ke dalam mangkuk. Lalu hancurin deh. Sampai jadi remah-remah. Selanjutnya tambahkan sedikit susu. Sudah cukup. Aduk-aduk. Sampai jadi adonan. Sekarang ambil adonannya. Pakai sandok es krim pastinya. Tapi ini belum selesai. Tusuk pakai tusuk sate. Lalu hias deh. Gunakan coklat berwarna untuk ini. Langsung aja tambahin coklatnya. Terus tunggu sampai mengeras. Gak butuh waktu lama. Kue lollipop. Nyam-nyam. Cuma gitu aja. Lihat laba-labaku. Gak apa-apa. Mereka baik kok. Aku kehabisan cemilan. Kalian punya apa? Ini dia. Oh, iya. Wow. Dia ketakutan. Laba-labaku tidak pantas diperlakukan begitu. Maaf. Setidaknya masih ada kue lollipop ini. Udah gak sabar. Hmm, enak. Rasanya seperti ada pesta di mulutku. Saya gak bisa nyobain laba-labanya. Tos dulu, Besti. Gak mau. Hai, guys. Oh, hello. Mari kita buat sesuatu yang istimewa. Betul sekali. Hmm, tanah. Ini bakal lezat banget. Sama seperti yang biasa dibuat mamaku. Gak sabar mau nyobain. Tapi masih ada yang kurang. Apa ya? Hmm, gimana kalau ke toko dulu, ah? Wah, barangnya banyak banget. Itu dia. Ini dia yang kubutuhin. Krim. Lepaskan krimnya. Aku yang ngeliat duluan. Apa yang terjadi? Dimana kita? Semoga bakalan seru. Uh, penasaran apa isinya? Ayo, buka. Pembol merah. Padahal aku kira bakal ada sesuatu yang lebih wow. Yuk, dikekan. Berhenti. Apa? Kamu kenapa sih? Kita gak tahu apa fungsinya. Ah, rasain tuh. Tidak. Nanti ikan. Parah banget kan? Wow, imajinasi yang luar biasa. Tenang, aku yakin semua akan baik-baik aja. Ini dia. Kue? Lihat, gak apa-apa kan? Hmm, keliatannya enak. Cobain dulu, ah. Tunggu. Tahan dulu. Tombolnya. Oh, iya. Tentu saja. Aku harus tekan tombol juga. Iyalah. Iyalah. Doakan aku. Kirain bakal ada apa gitu. Uh, kayak Gaby Shaw nih. Berhenti di mana ya? Permen. Kesukaanku. Keren. Lihat nih. Wow, boleh juga. Taruh di atas kueku, ah. Bakalan warna-warni nih. Gak sabar mau makan kuenya. Kelihatan enak banget soalnya. Wow, lebih enak dari dugaanku. Hmm, kuenya empuk. Enak lagi. Hmm, bagus juga hasilnya. Oke, giliranku. Semoga sesuatu yang enak. Kok aku nervous ya? Seriusan deh. Aku dapat acar. Gak adio. Eww. Nah, cobain ajalah. Taruh di sini. Yaudah lah ya. Teksturnya aneh. Wuh, gak banget deh. Semoga kamu lebih beruntung lain kali. Mari kita putar rodanya. Semoga aku dapat yang enak-enak. Hahaha, rasain tuh. Hmm, kok gini sih? Eh, tapi mana ya? Oh, kiriman lewat udara. Bakal enak gak nih? Kue dan mustard? Yuck. Yaudah lah, cobain aja. Wow, baunya. Aduh, takut. Ayo, bisa-bisa. Oke, boleh juga. Oh, ternyata gak banget. Oh, iya. Mau bagaimana lagi giliranku? Ayolah. Oh, iya. Sempurna. Wuhu. Pas seperti yang kumau. Hujan bola mata. Yum. Rasanya pasti luar biasa. Udah ngiler nih. Hmm, makan ah. Hmm. Kenyal. Bola matanya bakal meletus kalau digigit. Hey, aku melihatmu. Iyuh, beneran gak banget deh. Semoga aku gak dapet yang seperti itu. Oh, tidak. Ini parah banget. Ehem. Apaan tuh? Aku punya hadiah untukmu. Makasih. Apa ini darah? Terus harus diapain nih. Aku, aku jadi muang. Ya, waktu pertama kali aku juga begitu. Jadi kamu gak mau nih. Apa? Gak bisa diambil. Sayang banget deh. Oke, apa selanjutnya? Apa? Tidak. Please, jangan itu dong. Tidak. Aku mohon. Jangan bawang putih. Aku diperang ya. Bawangnya bisa mencium ketakutanku. Ah, manusia kok bisa makan ini sih? Jelat dikit aja deh. Yuck. Astaga. Tunggu. Kok enak? Oh-oh. Aku duluan ya. Silahkan. Hah? Gelas kosong? Apa yang terjadi? Kamu dapet apa? Mari kita cari tahu. Lihat deh. Apa? Gak mungkin. Gak beres nih. Salahkan permainannya, bukan salahku. Aku butuh satu hal lagi. Benda ini kusingpan dengan baik. Jadi kalau butuh gampang deh. Hmm, es krim. Strawberry ini terlihat segar. Hei, Bestie. Jangan gitu dong. Masukin dulu ah. Susu, pilihan yang bagus. Minggir dong. Aku harus fokus nih. Yesss. Waktunya beraksi. Cukup. Aku pergi aja deh. Tunggu sebentar lagi. Aha. Sajian yang lezat dan segar. Wow. Semoga gak ada yang lihat. Masuk ke kelas dulu deh. Tapi ambil buku dulu. Yesss. Seriusan? Gitu aja? Salahku dimana sih? Wow. Aku suka acara ini. Keren. Kali ini pasti berhasil. Acim. Parah. Tunggu. Itu pelelawar bukan sih? Keluar dari sini. Oke. Ini gak berjalan sesuai rencana. Hei, apa kabar? Kamu terlihat kesal. Gak mudah jadi vampir. Aku haus. Hmm, iya juga ya. Mungkin aku bisa bantuin. Tunggu bentar. Aku tahu harus apa. Aku akan bikin koktel yang enak. Tambahkan gigi yang berkilau. Hasilnya bakal seger banget. Sekarang sodanya. Lihat semua gelembung itu. Selanjutnya pewarna makanan berwarna merah. Tempatkan di bangku kecil ini. Lihat warnanya. Sempurna. Sekarang isi suntikan ini. Vampir pasti akan menyukainya. Kayaknya udah cukup. Masukin ke gelasnya. Kemudian teken dikit. Wow, lihat. Udah siap nih. Oh, hampir lupa ngasih sedotan. Tada! Nih, khusus buatmu. Apa? Seriusan? So sweet banget sih. Kamu baik deh. Hmm. Oke, aku harus pergi. Gak sabar mau minum. Hampir selesai. Udah nih. Tuang ke dalam gelas. Hmm, kelihatannya lezat. Udah kebayang pasti enak sih. Tapi masih ada lagi. Tambahin krim. Jadi lebih enak dan lebih enak lagi. Sekarang kasih sprinkle. Cantiknya. Dan buah cherry di atasnya. Wow, ini seperti sebuah karya seni. Oh, lihat unicornnya. Aku suka banget. Uh, tampak mewah. Lihat nih minumanku. Wow, aku terkesan. Gimana cara bikinnya? Eh, ya gitu deh. Rahasia keluarga. Ayo minum. Wow, minuman paling enak yang pernah ada. Rasanya sangat lezat. Hmm, enak. Aku suka es krim. Uh, anginnya dingin. Ah, camilan yang nikmat. Dan kelihatan segar sekali. Tapi dikit aja. Aku lagi diet. Gimana ya? Begitu mulai, aku gak bisa berhenti. Hmm, hmm. Ah, es krimku. Hah? Ini semua salahmu. Wah, ini semua salahmu. Oke, reaksinya agak lain. Biasanya orang-orang mah pingsan. Hey, dek. Lihat aku punya apa. Hah, enggak. Aku gak pengen itu. Loh, kok ada wortel? Hmm, ini baik untukmu tuh. Aku benci sayuran. Ayo, ambil bola mata ini. Stop deh. Dua-duanya menjijikan. Cukup. Cuma ada satu cara. Apa? Kok dia bisa gitu? Dia penyihir. Waktunya tantangan memasak. Kau sekarang ada di bawah kendaliku. Aku akan melakukan perintahmu, Nyonya. Aku siap melayani. Hei, jangan pake hipnotis. Aku gak pernah bisa seneng-seneng. Awas aja ya. Ini tantangan pertamanya. Aku pengen kalian bikin hidangan penutup lezat. Apa yang baru saja terjadi? Vampir nakal. Aku butuh minum. Aku butuh bahan-bahanku. Aku selalu siap. Mari mulai dari kukis ini. Aku nyimpen ini untuk Betty. Mari taruh di piring. Sekarang mari ubah jadi bubuk. Wah, waktunya menumbuk. Cia, merasain. Iyak. Kayak ada konser musik. Hah? Perasaan tadi ada suara. Aku yakin banget. Enggak. Mustahil. Paling cuma imajinasiku. Serang. Puasnya. Aku butuh sendok. Tuang remah kukis ini ke gelas. Lalu tambahin lapisan stroberi. Dan lapisin pakai krim. Bikin selang-seling. Wow, kelihatan enak. Bikin ngiler. Lili timbih stroberi dan krim. Gitu gaya ngomongmu. Keliatannya enak. Oh, makasih sayang. Nah, kamu suka itu. Kamu gampang terkesan ya. Aku juga bisa. Aku punya roti kayu manis. Buka gulungannya dan taruh di nampan kue. Jangan lupa diurai. Kayak gini. Mari tutup semua nampannya. Lalu ambil sirup stroberi. Lalu ambil sirup stroberi. Tinggal tuang ke seluruh roti. Hmm, sirup ini ngingetin aku ke sesuatu. Dan aku jadi lapar. Pastiin kuenya terendam. Keliatan simpel. Tapi nikmat. Wow, menarik sekali. Lengket, manis, dan becek. Tugasku udah selesai. Kamu bilang sesuatu? Ya ampun. Yang bener aja. Hei, bangun. Aku ketakutan. Jauhkan itu dariku. Ini harusnya gak sulit dinilai. Mari kita lihat apa yang kalian buat. Paling enggak, kamu udah nyoba. Nenek tau, aku suka kue buatan nenek. Ini dia keputusanku. Nenek menang. Aku? Oh, Betty. Makasih. Gak ada yang ngalahin secangkir teh hangat. Oh, terlalu panas. Mari pakai sedotan aja. Bentar, waktunya ronde berikutnya. Aku pengen kalian bikin ini. Ini salah satu favoritku. Oke, aku bisa. Tunggu bentar. Rasa teh ini aneh. Pinjem bentar. Ini yang kubutuhin. Dan aku bisa pakai permenku. Kayaknya bakal berhasil. Ayo mulai. Pertama, lelehkan permennya. Gak butuh waktu lama. Aku udah naruh banyak sedotan ke dalam gelas. Lalu tuang permen leleh tadi ke sana. Isi sedotannya dengan cairan permen. Lalu tinggal tunggu mengeras. Nah, udah cukup. Taruh sedotannya di atas piring. Lalu keluarin permennya. Ini seru banget. Satisfying. Hampir juga butuh yang begini. Aku udah bikin cacing permen. Cookies ini pelengkapnya. Wow. Seperti yang biasa mamaku buat. Tapi buatannya jauh lebih menggeliat. Tapi aku tetap puas sama hasilnya. Ngeliatnya aja bikin aku ngiler. Oh, mari cobain satu. Menjijikan. Tunggu. Aku punya ide. Aku selalu bawa sebungkus mi darurat. Kita gak pernah tahu kapan kita butuh ini. Taruh di dalam mangkuk. Ada yang kurang. Oh, kamu disini. Aku nyariin kamu. Aku butuh telur. Ayo keluarin. Kamu butuh semangat? Kamu pasti bisa. Jangan nyerah. Manusia memang aneh. Petok-petok. Kamu berhasil. Sampai ketemu lagi. Ini sempurna. Tinggal pecahin ke mangkuk deh. Sekarang aku butuh air panas. Mari masak semuanya. Untungnya aku punya tekoteh. Aku harus nasiin semuanya terendam. Gak ada yang suka telur mentah. Atau mie crispy. Oh, masih ada sisa. Cukup untuk tehku. Mari minum teh selagi nunggu. Ah, segarnya. Oh, masakanku siap. Gimana menurutmu? Aku gak suka mie. Terserah kamu. Hidangan mana yang kamu suka? Kalian udah selesai. Masa cuma gitu, Nek? Itu tanah ya? Wow, eksotis banget. Ini gak sulit. Vampir menang. Udah pasti. Perutmu muang. Jadi, kamu pakai sampo apa? Jangan sentuh aku. Rambutmu lembut banget. Ini gambar terbaikku. Tantangan kalian selanjutnya adalah burger yang besar dan cantik. Gak masalah. Gampang. Tinggal baca buku masaku. Aku tahu ada resepnya di sini. Enggak, masih belum ada. Aku ngantuk. Kok dia bisa tidur-duduk dan tanpa peti mati? Gimana bikinnya? Ini rumit. Tunggu, tarinku. Kenapa baru kepikiran sih? Taruh keju di atas talenan, lalu potong segitiga kecil. Aku butuh tangan yang stabil. Pastiin ukurannya sama. Ini sempurna. Gak ada yang bisa ngalahin. Sekarang aku bisa merakit burgerku. Wow, ini luar biasa. Itu baru burger kesukaanku. Tinggal diginiin. Oh yeah, aku lihat. Tunggu, aku hampir lupa. Kamu dari mana aja? Maaf, aku benci ini. Tapi dor. Selalu berhasil. Taruh bola matanya ditusuk sate. Dan kita pasang di atas burgernya. Itu monster burger. Imut banget kan? Ada yang tega makan. Hei adik kecil, aku selesai. Wow, keren banget. Aku suka. Hah, aku di mana? Oh, burgernya. Aku butuh bantuan. Sushi, jangan. Ayo dong, ini yang aku cari. Aku memang binter. Pengiriman ekspres. Ini rahasia kecil kita. Gak bakal ada yang tahu. Aku lihat semuanya, Nek. Nenek gak ngerti apa maksudmu. Aku kecewa, Nek. Vampir yang menakutkan menang. Sudah kuduga. Ayo cobain satu aja. Gak mau. Nanti kamu nyesel lho. Mungkin kamu pengen laba-laba raksasa. Oh, kamu baik banget. Hei, tantangannya belum beres. Perhatiin aku. Kalian harus bikin sandwich. Ayo mulai. Tapi laba-labaku. Uh, aku punya rencana. Jangan kecewain aku laba-laba. Atau kamu jadi makan siangku. Aku serius. Oh, dia kembali. Kamu berhasil. Makasih ya. Kamu gak bakal kumakan. Buat sekarang, aku mungkin berubah pikiran. Hei, kamu curang. Terus, kamu bisa apa? Oh, iya. Mari lanjut bikin sandwich-nya. Mari mulai dari keju. Lalu dagingnya nikmat. Akhirnya makanan normal. Kata siapa? Ini kejutannya. Aduh, jangan cabai. Ini bakal jadi super pedes. Duh, hentikan. Hentikan aku kalau bisa. Waktunya motong. Kita bentuk jadi peti mati. Lalu tambahin sentuhan akhir. Tara. Bagus, kan? Jauhkan itu dariku. Kamu ini kenapa sih? Biar ku tunjukkan cara bikin sandwich. Gak susah kok. Nih, kita olesin mentega. Yang banyak ya. Lalu tambahin keju. Dan selesai. Simple, tapi enak. Tunggu bentar. Aku lagi semangat. Jadi, tambahin lebih banyak keju. Jangan tanggung-tanggung. Nah, ini baru sandwich. Nah, harus tambah lagi. Gimana ya? Lagi, lagi. Aku gak nyangka bakal bikin ini. Nanti bakal kuceritain ke teman-teman di kelas merajut. Ini menara sandwich penuh keju. Tinggal masukin ke oven. Super kenyal dan nikmat. Betty pasti bakal suka. Ini adalah karya seni. Tinggal potong jadi dua. Sekarang mari kita buka. Oh ya. Ini dia yang kucari. Gitu doang. Kau biasa aja. Jangan kasar. Ini lebih baik daripada sandwichmu. Biar dia yang nilai. Banyak banget, Kenji. Iuh, aku gak mau makan itu. Nenek, kenapa sih? Kalau kamu bikin apa? Harusnya aku gak nanya. Itu sambal, kan? Iuh, aku butuh alat pemadam kebakaran. Eh, jadi pemenangnya gak ada. Hah? Terserah. Ayo damai. Mau jadi bestie? Hei, hari yang luar biasa. Apakah itu perutku yang geronjongan? Oh, aku butuh makanan. Nenek! Shh, letting you see. Hah? Kedengarannya seperti Eva? Aku harus pergi. Hei, aku di sini. Aku suka merasakan sensasi air pada ekorku. Beri aku makan. Nenek, dalam perjalanan, Eva. Hei, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahu kami. Aku sangat lapar. Oh, itu buruk. Aku tahu. Sudah waktunya untuk tantangan makanan. Kamu akan kalah, gadis ikan. Aku benci kalau tongkor aku kotor. Ah, itu enak banget. Tapi sudah aku habiskan, Nenek. Iya, sayang. Bisa buatkan aku minuman yang enak? Oh, inilah kesempatanku untuk bersinar. Aku punya resepnya di sini. Jangan lupa kacamata. Aku bisa melihat. Ups, itu lebih baik. Bah, ini nggak akan berhasil. Hei, apa kamu keberatan? Apa ini? Oh, menarik. Inilah yang aku cari. Pertama, aku butuh cangkir. Kemudian, susu creamy bananas yang lezat. Tuangkan susu ke dalam cangkir. Isi sampai penuh. Sekarang, tambahkan sesendok coklat. Dan campurkan semuanya. Hmm, kelihatannya enak. Tambahkan krim. Maksudku, itu harus. Aku mau puncak yang bagus dan besar. Selanjutnya, tambahkan taburan. Imutnya. Terakhir, taruh ekor putri doyung ke dalam krim. Wow, lihatlah. Cukup mengesankan, bukan? Jadi seperti itu ya. Kamu bermain-main dengan pengisap darah yang salah. Ini adalah kuali yang sempurna. Dan aku punya semua bahan spesialku. Mari kita lakukan ini. Aku akan menuangkan ramuan super rahasiaku. Kemudian tambahkan beberapa bubuk. Meh, masukkan semua. Eh, kamu tahu apa yang kamu lakukan, bukan? Ini bukan rodeo pertamaku. Oh, ini harus masuk. Ini akan memberikan sedikit rasa pedas. Tidak. Letakkan botolnya. Di mana rasa petualanganmu? Aku tahu apa yang kulakukan. Aku nggak bisa melihat ini. Hah? Lihat, sudah kubilang. Mari tambahkan lagi. Memangnya apa hal terburuk yang bisa terjadi? Hah, dan kamu khawatir? Wow, apa kamu baik-baik saja? Aku, aku nggak ingin membicarakannya. Apakah Haman? Aku sudah mencoba memperingatkanmu. Itu saja, waktu habis. Tapi, tapi, ini belum siap. Masih banyak yang harus kelakukan. Eh, masih akan tetap enak. Aku pikir aku akan pas. Lihat ini. Dan nggak ada ledakan. Wow, berikan, berikan. Nenek pemenangnya. Benarkah? Wuhu. Ayo, Nenek. Ayo, Nenek. Ya, ya. Terserahlah. Merajut adalah pekerjaannya yang cukup serius. Tunggu, kemana dia pergi? Aku menjalani diet makanan laut. Kalau melihat makanan, akan kumakan. Hei! Apa kalian melupakan sesuatu? Kalian harus membuatkan ku pasta. Oh, nyaris aja. Ini belum berakhir. Hmm, biarkan aku berpikir. Tunggu, rajutanku. Itu dia. Aku tahu harus apa. Aku butuh pasta. Aku punya beberapa di sini. Wow, apa kamu bercanda? Apa yang harus kugunakan? Yoing! Ada masalah. Kamu perlu mengatasi masalah kemarahanmu. Ya, aku pikir begitu. Kurasa aku akan menggunakan yang satu ini. Ya, itu sempurna. Bagi pasta ke dalam tiga mangkok. Seperti ini. Sekarang aku butuh air mendidih. Tuangkan di atas pasta. Ini akan membuatnya matang. Nggak ada yang suka pasta yang renyah. Nah, saatnya untuk bagian serunya. Ini adalah rahasia putri duyung. Kelihatannya cantik dan rasanya luar biasa. Akan kutaburkan ke dalam mangkok. Tiap mangkok memiliki warna kilau yang berbeda-beda. Lihat saja kilauannya. Aku harus mencampurnya sampai mereta. Aku ingin melapisi pasta dengan itu. Lakukan dengan baik dan lembut. Jangan sampai pastanya rusak. Terlihat bagus. Sama seperti yang biasa dibuat oleh mama. Itu sudah cukup. Sekarang aku harus menunggu. Anda saja putri duyung memakai jam tangan. Oh, lihat. Sudah siap. Saatnya untuk menyajikannya. Aku akan mulai dengan pasta merah dan pasta ungu. Akanku tuang ke piring. Wow, sungguh luar biasa. Jangan lupa mangkok lainnya. Sungguh penuh warna. Kelihatannya seperti kerang. Ini mengingatkanku pada rumah. Kecuali nggak ada hiu. Aku akan menyebarkannya. Sudah, aku senang dengan hasilnya. Kupikir ada yang iri. Apakah kamu bercanda? Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Hmm, tunggu. Aku tahu. Aku punya piring panas dan sepanji besar air. Masuklah spaghetti. Mari tambahkan beberapa warna. Nggak ada yang lebih baik dari serutan arang. Ini akan mengubah pasta yang membosankan itu. Wow, bagus. Seperti yang aku suka. Aku bisa memakannya sekarang. Hmm, itu telah menjijikan. Aku belum selesai. Ini butuh sesuatu yang kenyal seperti bola mata. Aku benar-benar memanjakan Eva. Bukankah ini luar biasa? Kenapa lama sekali? Berhenti memasak. Biar kulihat piring kalian. Kupikir kamu akan terkejut. Lihatlah. Apa kamu melihat ini? Ini dibuat dengan cinta. Oh, manis banget. Ini dibuat dengan spaghetti. Jangan lihat ini. Tapi aku menyukainya. Hmm, ini sulit. Kurasa hasilnya seri. Wuhu. Sepertinya itu adil. Siap untuk tantangan berikutnya? Aku ingin kalian membuat ini. Apa? Bawa lebih dekat, sayang. Apa itu? Aku nggak bisa lihat. Oh, jangan khawatir. Itu telur. Ini akan sangat mudah. Oh, aku bisa melakukannya. Aku punya beberapa di sini. Cukup nyaman, bukan? Apakah kamu membawa barang-barang itu kemana-mana? Yap. Kamu nggak pernah tahu kapan kamu akan membutuhkannya. Hmm, ada sesuatu yang hilang. Tunggu. Itu bawang putih. Itu bisa menjadi bencana. Apa? Singkirkan itu dariku. Hmm, aromanya enak sekali. Ayo, enduslah. Dia melewatkannya. Kamu monster. Aku akan mengubahmu menjadi makanan ikan. Atau aku akan membuat telur yang lebih baik. Tunggu sebentar. Dia adalah koki profesional. Akanku tambahkan telur ke dalam wajan. Lalu tambah panasnya. Tunggu sampai telur mengeras. Siapa kamu? Aku akan melanjutkan bacaanku. Apakah kamu baik-baik saja? Yuhu. Halo. Mundur. Dia bisa sangat menakutkan. Bagaimana dengan telurnya? Waktunya sabotase. Kemarilah. Kuharap kamu suka telur mentah. Aku seorang jenius yang jahat. Aku pasti akan memenangi yang satu ini. Dan aku punya resep yang bagus. Pertama, retakan jangkangnya. Akan kuancurkan seperti musuh-musuhku. Itu baru benar. Sekarang taruh telur ke dalam plastik. Tambahkan pewarna makanan berwarna hitam. Aku perlu cukup banyak untuk menutupi telur. Lalu tutup kantongnya. Aku nggak mau membuat kekacauan. Letakkan kantong dalam posisi datar. Dan gerak-gerakan telur-telurnya. Rasanya seperti dipijat. Rasa sudah cukup. Buka kantong dengan hati-hati. Aku akan mengeluarkan telurnya. Lalu lepaskan lah jangkangnya. Goyangan yang cepat seharusnya sudah cukup. Wow, lihat itu. Telur marmer. Pernah lihat yang seperti ini? Ini dia, Eva. Oh, aku hampir lupa. Tantangan sudah berakhir. Kalian punya apa untukku? Aku telah membuat... Eh, aku nggak ngerti. Tunggu. Jangan lihat aku. Eh, aku sangat bingung. Tunggu. Lihat. Aku lupa mencolokkannya. Ingatanku nggak sebaik dulu. Aku merusaknya. Maaf, sayang. Semoga lebih beruntung di lain waktu. Lihatlah telur-telur ini. Telur-telur ini akan membuatmu takjub. Telur yang sangat bagus. Nenek menang. Kamu dengar itu? Aku yang terhebat. Sudah waktunya. Shh. Ada di sini nggak ya? Uh. Oh, iya. Kemarilah. Aduh, kekencengan ya. Letakkan racun gula itu. Lebih baik minum ini aja. Cepetan. Kamu kan tahu ini nggak sehat, Leo. Uh, hijau banget sih. Nah, kesempatan nih. Nggak adil. Hmm. Pantesan kamu suka banget. Tega banget sih, Nek. Biar aku kasih tantangan. Apa? Apa? Yap, benar. Wow. Saatnya untuk tantangan. Nggak sabar nih. Batu, kertas, gunting. Nah, batu. Oh. Aku menang. Nah, aku dapat pisang. Wow. Oh, oke. Harus diapain nih? Oh, aku tahu. Tunggu. Ambil kompornya. Setelah air mendidih, letakkan mangkuk di atasnya dan isi dengan coklat putih. Ini akan meleleh setelah beberapa menit. Aduk agar lembut dan halus. Ayo, meleleh dong. Wow. Lihat. Berputar-putar dan berputar-putar. Kok semuanya jadi buram ya? Ya ampun. Apa yang terjadi? Dimana sih ini? Ini masih tantangan masakan ya? Isinya apa ya? Pisang lagi. Yes. Akhirnya leleh semua. Fiu. Langkah berikutnya. Siap untuk mencelup. Pegangan yang kuat, Tuan Pisang. Bakalan tebel nih. Wajah kecil ini bikin pisang terlihat seperti hantu. Buat desain apapun yang kamu mau. Makin banyak coklat, makin bagus. Keren, kan? Oh, cute abis. Tunggu. Apa itu? Nenek. Aku gak maksud nakutin. Hei, gigiku. Ya, tertawalah, Leo. Serem. Mari kita selesaikan semua ini. Pisangnya udah matang belum ya? Kayaknya belum. Astaga, nenek. Tunggu. Nenek punya ini cemerlang. Masukkan ke dalam oven. Gampang, kan? Nah, sudah siap. Dan baunya sangat enak. Wow. Aha. Ini kan warna favoritmu, Leo. Tapi bagian dalamnya masih berwarna kuning. Dan oh, lihat pisangnya. Yum. Sekarang untuk bagian terbaiknya. Saatnya makan. Dan untungnya ini tuh makanan penutup yang gak perlu digigit. Lihat betapa lembutnya. Untuk membuatnya lebih istimewa, krim kocok tentunya. Tara. Jangan lupa detail kecil ini. Waktunya sprinkle. Udah selesai. Nenek gak kangen ini semua. Nih, ambil. Kaca mata. Oh, bisa lihat nih. Nih, ambil. Hmm. Udah masuk. Mau tukeran? Pisang emang enak diapain aja. Ini lucu deh. Hmm. Lezat. Pasti menarik nih. Lihat deh. Dan. Hmm. Menarik. Lumayan kok. Setidaknya bisa dimakan. Yeay. Aku gitu loh. Jadi, ayo mulai. Isinya paprika merah. Punyaku beda banget. Kalau gini. Nenek pede nih. Oh, sebel deh. Terserah lah. Sebaiknya dimulai aja deh. Jauh lebih baik. Cukup ruang untuk sesendok krim cheese. Gunakan sendok untuk ngeratain isinya. Kemudian taburkan lada hitam. Berikutnya adalah keju dan daging. Dan lebih banyak keju dan daging. Ini dia bagian serunya. Yuk dipotong. Jauh lebih mudah untuk dimakan. Menggoda selera, kan? Kamu kenapa, Leo? Hah? Waktu terus berjalan loh. Oke, oke. Kurasa aku bisa bikin sesuatu. Pertama, potong rotinya. Selanjutnya, lanjutkan dengan hotdognya. Potong jadi irisan panjang. Inilah saatnya memanaskan suasana. Masak dalam wajan dan kasih saus tomat. Yang banyak. Sampai merata ya. Lihat, bikin ngiler, kan? Setelah matang dan tanas, ambil beberapa dan letakkan di atas roti. Semuanya juga boleh. Tumpuk rotinya. Hmm, gimana dengan yang satu ini? Hujan kali ini hitam. Ha! Kelihatan kayak tanah, kan? Ah, peti mati cute juga. Tolong tambah saus tomat lagi. Saatnya berpesta. Muah! Hahaha! Aku hampir bisa merasakan darahnya. Hahaha! Ah! Oh! Eh, nenek. Serem ya? Hahaha! Hah? Apa itu? Haha! Hah? Tidak! Suka banget sih gelap-gelapan. Iya. Gimana kalau nyicipin makanannya? Gak yakin sama yang satu ini. Tapi kejunya banyak juga. Selamat makan. Hmm. Hmm. Renyah dan lembut. Hmm. Selamat menikmati. Hmm. Wah, menarik. Lumayan lah. Mari kita lihat. Tujuh lah ya. Delapan untuk ini. Ah, nenek menang. Nenek duluan deh. Delat. Oh. Kena deh. Uh, bola mata. Sayangnya cuma bohongan. Hmm. Uh, menjijikan. Enggak kok. Uh, ups. Upsi. Wow. Boleh juga nih. Hmm. Aku tahu. Lihat semangkuk es ini. Ini akan terlihat jauh lebih menakutkan. Oh. Hahaha. Tenang. Ini cuma jus. Syukurlah. Pakai semuanya. Ah. Es menjaga jusnya tetap segar. Baunya seperti ceri. Sekarang bola matanya. Berenang dulu yuk. Lihat deh semua bola mata ini. Gak bisa berhenti ngeliatinnya nih. Terus giliran tangan ini. Semakin banyak bagian tubuh semakin baik. Permen bentuk cacing pasti enak. Hampir jadi nih. Oh ya. Jadi ada yang haus gak? Minuman seram ini seharusnya bisa menghapus dahagamu. Mau? Oh. Tentu tidak. Giliran nenek. Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat. Apa? Kelihatan segar ya. Tapi tunggu. Pengingat olahraga nih. Bagus. Sekarang banget nih. Goh. Nenek udah siap. Wow. Nenek bikin jus dulu. Hampir kelar. Selesai. Berikutnya. Aaaaah. Yeah. Wah. Kelar. Ya ampun. Sekarang bagian serunya. Gimana? Kamu suka apel gak? Sini kucobain. Bersulang. Ya ampun. Oke. Ini dia. Hmm. Hmm. Oke kok. Enak nih. Yes. Kita berdua menang. Keren nek. Kamu mau bersaing dengan nenekmu di dapur? Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk nonton video seru lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ke teman-temanmu. Terima kasih.